selamat menikmati jadi pada kesempatan siang hari ini hari ini tanggal 7 Maret 2024 di hari Kamis teman-teman ya jadi seperti biasa kita bakal mau update terus terkait pembangunan renovasi pembangunan rumah Ibu Siti ya teman-teman seperti apa dan apa saja aktivitas apa saja yang berada di sini teman-teman ya seperti apa dan keseruannya seperti apa ikutin terus jangan lupa terobos ajalah oke teman-teman selamat siang dan siang hari ini cuaca tadi habis hujan dan Alhamdulillah sudah cerah kembali dan Bapaknya sudah mulai masang patokan-patokan ya jadi piye Bapaknya yang kurang tuh apa rank oh Bapaknya tulis 2 tuh 2 batang mikirin apa sih berarti ntar dipesan lagi aja ya Bapaknya itu kalau mau kirim hebel aja iya hebel nanti sekalian iya sekalian beli aja nanti berarti nanti sekalian itu Rek masih 15 kubik kurangnya ya ini apa nih eh begelnya begelnya yang kurang kurang ditambah ini gede-gede kaya sih ini ditambah 10 kok ya oh herbelnya tambah 10 sak eh 10 kubik enggak itu begel begelnya ditambah tambah 10 10 kilo lagi oke oke siap-siap bisa tadi apa bahan-bahannya yang udah nyampe mana Bapaknya di bawah oh di bawah ya oke udah pake disuruh anak-anak teman-teman makan dulu yuk ke bawah sekalian bikin kursi eh meja meja makan gitu dadakan oh ada tulisannya banyakan ngelamun disini mikirin apa sih mal tanyain ini katanya ada tambahan lagi mal begelnya katanya nambah nanti 10 udah dipesan ya besok mungkin pesan lagi 10 gue mau lihat sekalian bahan-bahan material yang sudah sampai dulu teman-teman apa nih ke bawah ngapain belte sama makan tuh oke kita lihat ya oh nanya oke 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 ini kan pertama tapi gak bisa kalau cukur gak bisa iya emang iya saya doang gak bisa ini kayak gini nih hasilnya kayak gini ini patoknya yang mana yang mana yang ujungnya ujungnya jadi tanahnya itu jadi tanahnya itu pak kodasi ini oh iya udah tau itu air ya iya air oh iya ya makanya saya siku kayak gini ini buat jalan oke berarti brak ini kemarin tuh dari sana ke sana 8 meter iya memang 8 meter 12 tapi kalau mentok patok patok ya patok itu ini kayak gini kalau disamain gak bisa terus nanti lubang kamar mandi sini gak apa-apa ya teman-teman kamar mandi siap nih awalnya kan di sana kamar mandi iya di sana gambarnya kamar mandi dapur di sini ruang kami di sini katanya hampir cahaya di balik gak masalah cahaya kan dari sana iya dari sana makanya di sini kalau di sana aja udah gak rogah udah sana aja kamarnya sebelah kanan iya sebelah kanan kamarnya di sini ayo ntar gampang lah nih pakai palok pakai palok rossetnya langsung ya cor ya oke ini kayak gini jadinya 57 ya 57 ya 57 57 atau 47 47 5 475 saya ngikutin gondengnya pihak tepas iya berarti perai 1 meter tempi asnya kan enggak 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 57 meter 57 ini habisnya 6 meter pokoknya iya butuhnya 57 meter ukurannya isinya 4,75 paling kan 4,75 4,75 itu kan gojanya 3 meter 3 meter kepotong 25 nanti kan tinggalnya tinggal segitu aja terasnya ini ini belum teras ini rumahnya rumahnya ini rumahnya ini 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 kan udah dibicarakan di kita sama tim aparat desanya dimana kemarin kan suruh satu apa bicarakan sama keluarganya Bu Bu Siti itu gimana konfirmasi sama Pak Herban ini 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 terakhir ini ini sudah ditandai disini berarti fondasi disini kita ngikutin yang penting kita sudah ada fondasi disini kalau kita ngikutin ini gak jadi jadi gak jadi gak jadi solonya kesini sekali tanah kan kayak gini masalahnya lulus tanahnya bener 8 meter sini 12 sini kayak bingung ini Pak D iya itu ini 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 masih sisa segini ini teras ini masih ada halaman juga ini masih ada masih ada jalan juga masih ada jalan juga ini terasnya segini lah masih ada halaman ada 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 ini 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 kan rumahnya sini patok rumahnya di sini itu kan hanya cuman boblang oke oke yuk ayo kita makan bareng-bareng kita ambil bawa gorok deh buat meja buat gorok siapa kalau gitu loh ini ini bahan-bahan materialnya sudah berada di sini teman-teman ya sudah ada beberapa bahan material dan bahan materialnya taruh sini ya ya oh ini nih guys sudah banyak ada semen semen putihnya belum ya semen putih semen putih semen putihnya nanti biar gak bolak-balik 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 gedolanan gitu bukan sih lagunya bolak-balik gua tungguan haa apa tuh mau jepayat gue hehehe terjun bapaknya bapaknya mau terjun hehehe oke teman-teman jadi ini kita mau ke basecamp bawah karena ee mau makan ya makan rame-rame teman-teman dan jalannya ini sangat turun banget terjauh haa turun berok oh iya baru itu ya bapaknya wah longsor guys ada longsor serem ya wah becek guys nyari apa kita kah gak ada di belakang disini gak ada kamar mandinya kalau ada kamar mandinya aku udah bolak-balik disini di belakang sini nih bapaknya nyari air tuh disini nih ikut sini nih airnya bapaknya disini tuh minusnya gak ada air kalau gak ada kalau ada air aja ya enak deh sumpah nah cuci kakinya disini air bersih langsung gak pakai selangnya belum dipasang udah beli selang ah rik rasanya naik turun gimana mas oi ha lampung aduh guys jadi di atas ini ada perangkat desa ya yang mungkin bakal ngejelasin terkait ukuran-ukuran tanahnya ya aduh oke terima kasih pada saat ini adalah insya Allah dari tim CAA ini pembangunan rumah buat pak Siti akan segera dimulai ya mas ya iya betul akan segera dimulai mudah-mudahan semuanya dilancarkan ya amin berkat berkat dukungan dari panjenan semua dari sehingga niat baik kita untuk membuatkan rumah Mbak Siti akan segera terlaksana amin dan tim CAA dari kami warga di warga di warga di warga di warga dari Mbak Siti mengaturkan banyak terima kasih dan juga semoga dalam pelaksanaan pembangunan ini selalu mendapatkan kelancaran sehat selalu tanpa kalangan suatu apapun berkah manfaat buat semuanya dari CAA maupun dari para tukang ya para ahli-ahli bangunan yang sudah tentunya tahu teknik bangunannya bagunya seperti apa mudah-mudahan selalu dimudahkan semuanya amin berkah manfaat buat semuanya berkah manfaat buat Mbak Siti juga dan nanti setelah dibuatkan rumah di sini Insya Allah akan menjadi keluarga yang lebih bahagia tentunya amin dimanapun kalau sudah punya rumah sendiri kan tentunya lebih seneng lebih bahagia ya ya aman tentunya Insya Allah kalau kita berbuat baik dengan orang lain kita akan mendapatkan kebaikan juga dan kalau kita ini ya kita beramal untuk orang lain itu tidak akan rugi kita akan mendapatkan imbalan dari yang Maha Kuasa mimpinan berlipat dana amin ya bukan kita bukan berharap tapi Allah Maha Pirsa Allah Maha Tahu tentunya kita tidak berharap kepada siapapun kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga marilah kita belajar berbuat baik terus untuk hal sosial yang baik terus sehingga dukungan rezeki itu tak akan kemana rezeki kita juga tak akan kemana kita meluangkan waktu kita memberikan rezekinya itu tak akan hilang itu adalah milik kita semua cuma tinggal kita cara mencarinya seperti apa semoga dari tim CAA dan juga dukungan dari Agil TV Channel sangat berterima kasih sekali semoga lancar selalu sukses selalu ke depan lebih lebih maju dan lebih banyak yang dibantu tentunya dengan lebih banyak yang dibantu akan lebih banyaknya pahala dan tentunya bukan kita berharap kepada siapapun berharap kepada Tuhan yang Maha Nisa pasti akan mengganti dengan berlibat ganda semoga hari ini untuk meneruskan pembangunan rumah buat Mbak Siti selalu dilancarkan atas tirituatnya yang di atas yang Maha Kuasa mendapatkan keselamatan semuanya selamat warah selamat kabih dari awal sampai selesai dan berkah manfaat buat semuanya terima kasih mungkin ada tambahan pertanyaan di ini paling dari masalah di komentar masalah akses jalan akses jalan oke untuk lokasi ini mau dibuat seperti apa ini dari tim teknis ya tim teknis bangunan yang akan melaksanakan disini nanti dibuat sebaik mungkin tentunya jangan sampai mematikan akses jalan tentunya harus ada akses jalan buat Mbak Pami akses jalan yang kesini masih mudah kalau misalkan tadi kan sebelumnya ukurannya mau memanjang misalkan lebih bagusnya seperti ini juga Pak Papa tapi minimalis tentunya nanti ukuran yang buat Pak Siti misalkan sudah dikurangi buat bangunan rumahnya itu berapa terus nanti sisanya berapa kan buat halaman atau buat kebunnya disini ya buat kebun belakang gitu ya sini misalkan ini kan sudah ada kolam kecil ini kalau nggak dimanfaatin buat rumahnya ini bisa nanti misalkan ya misalkan disini dibuatin toilet ya toilet atau kamar mandi atau dapur ini pembuangan airnya bisa langsung kesini ya akses pembuangan airnya bisa langsung kesini dan jika Mbak Siti kepingin itu ingin seperti Mbak Pami juga ya buat kolam ini sudah bisa buat lele atau buat ikan yang lain ini nanti teknisnya dibuat seperti apa monggo yang penting intinya dari keluarga Mbak Siti sangat berterima kasih sekali dan tentunya tidak bisa membalas apapun kecuali hanya doa doa Insya Allah Mbak Siti juga mendoakan dari tim CAA beserta kawan-kawan semua dari pihak manapun para donatur sama Allah yang menyembahkan hartanya senantiasa mendapatkan gantinya dari Yang Maha Kuasa Allah SWT dan mungkin Pak De bisa menjelaskan atau sudah dari tim teknis penemuanannya berarti ini sudah tarik benang ya Pak De ini pasangan bata ini pasangan bata ini di luar ini sudah jadi ini paling lebarnya cuma segini saja ini fondasinya oke siap ini sudah ini berarti sudah di patokin untuk tarik benang ini sudah ada benangnya teman-teman berarti akses jalan masih ada nih ya iya sebelah sini ya kalau disepetin sininya nggak bisa sininya sono jangan mepet iya makanya kalau dipepetin sininya yang kalah kalau usinya saya kan sini masih 1 meter kalau 1 meter kalau lebarannya depannya malah ada cukup ya yang penting ada ada senggangnya tidak ada senggangnya jadi nggak terlalu nepet ada rongga udaranya juga nah untuk akses jalan berarti lewat samping sini ya Pak ini lewat depan rumahnya dari sini ke sana masih aman lah ya iya aman oke masih aman berarti akses jalan buat Ibu Pami ini masih ada dari arah sana ini penguangnya ini ya terus di situ masih ada teras lagi teras teras terasnya palingnya sampai sini iya 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 intinya nanti sebelum kita naik dibuatin apa ya dibuatin surat ya surat tukar gulingnya intinya diambil dulu diambil dulu untuk bangunan rumahnya itu habis berapa meter dan sisanya nanti kan masih miliknya Mbak Siti oke gitu kan misalkan misalkan diambil 40 meter 40 meter ya oke 40 meter misalkan 100 masih ada 60 meter ya misalkan dari Mas Panto seharusnya mintanya 96 meter ya kalau diambil 40 masih ada 56 meter misalkan ambil sini dapat berapa yang depan ada berapa kan jelas ketemu nanti oke jadi gini Pak maaf aku potong sedikit ya sebelum rumah ini selesai atau sebelum kita keremoni ya surat tukar gulingnya sudah jadi ya Pak iya jadi gua mantap ya mungkin nanti untuk pembuktian tukar guling pembuatan tukar guling dari pihak Mas Panto atau Mbak Mami juga ada dari pihak Pak Siti dan juga dari tim CA Ami siap ke desa siap supaya nanti lebih jelas dan yang menempati juga enak yang tukar guling juga enak kan iya jadi sama-sama nyaman gak ada gak ada kemudian hari nah kan untuk nah untuk banyak juga permintaan-permintaan dari penonton mungkin ya ini bisa menjadi salah satu masukan untuk garis patok itu dikasih kayak cor-coran sedikit nah biar gak geser dan sebagainya iya batasnya batasnya dimana dikasih tanda dengan permanen lah pakai pipa ya pakai pipa boleh 2N atau 3N dikasih cor iya teman-teman mungkin seperti itu kali ya terkait patokan-patokan dan ukuran rumah yuk pak ibu Siti dan tetap masih ada jalur untuk Bapak Mie ke kandang ayam eh kandang ayam kandang kambing kolam ikan gitu teman-teman oke loh teman-teman mungkin sampai sini dulu terkait video aku ikuti terus video-video terbaru dari banan tv supaya gak ketinggalan nyalain loncengnya dan pencet like-nya komen dan di subscribe guys supaya aku nambah semangat akhir kata aku mengucapkan terus salam menebar kebaikan jika beruntung kamu akan menemukan orang baik jika tidak kamu akan ditemukan orang baik terus salam menebar kebaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tj